Hai guys kembali bersama saya dari bengkel Bian Bodekit nah saya baru kelar lagi untuk melakukan pengerjaan mobil alphard dan ini mobil yang terbaru ya dan ini datangnya tadi agak sore nih jadi kita syuting sudah agak-agak maghrib tapi belum sampai jam 6 nah mobil ini sudah kita melakukan pemasangan bodekit dari modelista nah modelista ini memang produk yang bisa diakui memang paling the best lah khususnya untuk di mobil premium seperti ini nah langsung aja kita lihat nah bodekit ini yang dimana pemasangannya yaitu dengan model add-on yaitu tambahan jadi pemasangannya menggunakan versi bumper standar jadi tinggal kita melakukan pemasangan di dampernya nah tadi sempat kita tidak melakukan penyutingan untuk pemasang-pemasangan jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin melihat kepo dengan progres pengerjaan Nah itu kita banyak banget tuh melakukan penyutingan ya dari proses pemasangan jadi tadi enggak sempat karena ada sedikit hujan jadi dan kita juga memang teruber dengan waktu jadi kita lebih konsen dari hasil pengerjanya nah ini semua pemasangan di kita sudah rapi teman-teman bisa lihat sudah presisi ya khususnya untuk pemasangan seperti ini teman-teman harus pemasangan yang rapi dan juga sempurna nah jadi dan ini juga simple menggunakan double tip dan yang enaknya lagi modelista ini sudah menyediakan bracket-bracket yang ada khususnya yang menempel di mobil aslinya jadi tidak perlu melakukan pengakal-ngakalan sama sekali nah selain itu juga eh yang dimana modelista ini kalau konsep yang add-on seperti ini lebih simple dan yang pasti lebih elegan yang pasti juga berbeda lah dari mobil generasi sebelumnya dan yang pasti juga enak dilihat ketimbang polos kayaknya gimana gitu ya jadi cuman ornamen kurumannya ada doang disininya lalu tidak ada akses aksesoris lah nah itulah kegunaan kita melakukan pemasangan bodykit supaya ketika kita berkendara itu memang enak dilihat seperti ini tongkrongan juga lebih enak dilihat berkendara juga lebih enak Nah langsung kita lihat juga di bagian samping dan samping ini juga seperti biasa modelista memang sudah ada list-list kurumannya ya dan baut-baut juga menggunakan versi yang originalnya dan sama menggunakan double tip khusus pemasangan seperti ini dan di bagian bawahnya pun juga dia ada eh bracket-bracketnya hampir lupa saya guys nah khusus warna putih memang sih untuk warna nih ya Nah ini perlu saya tekankan kepada teman-teman karena perbedaan warna itu pasti jelas ada khususnya berwarna putih karena kenapa beda material Nah seperti kita lihat untuk versi memper standar dan ini memper masih baru banget teman-teman bisa lihat nah dari originalnya aja pasti ada perbedaan warna Kenapa perbedaan karena daya serap cat dengan bodi plastik dan juga di bagian bodi plat itu daya serap pasti berbeda nah makanya itu pasti akan ada perubahan warna dan yang pasti juga enggak terlalu banyak banget sektifikan yang dimana pasti untuk perbedaan warna ini bisa dikatakan mendekati dari originalnya 90% lah kalau untuk masalah warna-warna putih ya Nah mobil ini spesial spesialnya apa mobil ini datang sengaja dari Jambi guys ya jadi mobil ini datang dari Jambi datang ke bengkel workshop dan bodi kit hanya untuk melakukan pemasangan bodi kit modelista supaya di Jambi katanya pokoknya bikin mobil saya berbeda Nah dan juga enggak terlalu rame dan yang enak aja lah simple Nah inilah salah satu bodi kit eh yang terbaik kalau misalkan teman-teman enggak mau kelihatan lebih rame dan yang enak kalem aja nah ini salah satu bodi kitnya dan nah ini sebenarnya bukan generasi V6 ya guys ini hanyalah ketambahan aja jadi ini bukan tipe eksekutif launch ini tipe yang gigi karena kalau untuk versi yang tipe V6 nya itu asli yang eksekutif launch nya dia semua dalamnya full hitam kalau ini masih warna bigi warna asli tipe G nah kalau untuk di bagian belakang sama seperti depan ada perpaduan warna dari tengahnya dan juga Hai warna bodi kitnya ada warna hitam dan juga warna originalnya kalau untuk warna hitam gimana mobilnya Nah biasa kalau untuk warna hitam kita bedain warnanya itu warna hitam Dove jadi supaya lebih kelihatan sportinya tuh keluar untuk mobil-mobil seperti ini nah pemasangan juga sudah rapi sudah sempurna dan sudah kelar dan saatnya sebentar lagi mobil ini akan meninggalkan Jakarta dan dia langsung mau berangkat ke Jambi dan saya sebelumnya thank you banget nih Pak sudah mempercayai Bengkel Bian Bodi Kit untuk melakukan pemasangan mobil Alphard nya seperti ini bagi teman-teman yang ingin melakukan pemasangan Alphard ya mobil apa aja kita banyak salah satunya Alphard ya yang paling terbanyak sih memang kelas mobil Alphard ada juga LC kita juga banyak juga melakukan LC Lexus juga kita banyak kita ada BMW Mercy Range Rover dan sejenis-jenis mobil premium-premium lainnya bagi teman-teman yang mau langsung aja hubungin nomor yang ada di deskripsi dan bisa datang juga ke workshop Bian Bodi Kit nanti alamatnya dimana tinggal klik aja search di Google langsung muncul deh workshop Bian Bodi Kit Oke terima kasih dan jangan lupa di subscribe guys see you jangan lupa di klik tombol loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati